Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu kita akan belajar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan ya nah disini kita akan fokus membahas dua hal yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan nah marilah kita mulai belajar yaitu kenampakan alam nah disini kita untuk kenampakan alam pelajari yaitu pengertian contoh dan cara melestarikannya nah pengertian dari kenampakan alam itu apa pengertian kenampakan alam kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi baik yang berada di darat maupun di laut nah disini untuk kenampakan alam contohnya ada dataran tinggi, dataran rendah sungai, rawa, laut gunung, selat yang dimaksud dengan dataran tinggi adalah apa dataran tinggi adalah wilayah dataran yang luas relatif datar dan terletak pada elevasi 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut kemudian dataran rendah itu adalah wilayah dataran yang relatif datar luas dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut kemudian sungai sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi mengarah ke dataran rendah dan bermuara di laut kemudian rawa rawa adalah dataran rendah yang digenangi air baik guna perikanan maupun hutan bakau pada umumnya terletak di wilayah dekat sungai atau pantai laut laut adalah bagian permukaan bumi yang luas digenangi air yang dalam dan sangat rendah laut menghubungkan antar pulau yang satu dengan pulau yang lainnya gunung gunung adalah bagian yang menonjol ada di bumi yaitu bukit yang tinggi dan besar dengan elevasi lebih dari 600 meter di atas permukaan laut kemudian selat selat adalah perairan atau laut sempit yang berada di salah satu dua pulau kedalamannya berkistar antara 200 sampai 1000 meter nah kita lanjutkan ke kenampakan buatan ya kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat akibat perbuatan manusia contohnya yaitu waduk pemukiman, kebun binatang, bandara, pelabuhan nah waduk itu apa? waduk adalah sebuah lokasi penampungan air raksasa yang dibikin oleh manusia waduk pun sebagai penghalang air, sungai nah sampai-sampai aliran menjadi meninggi dan tampak seperti telaga yang besar pemukiman pemukiman penduduk adalah tempat untuk manusia guna hidup dan beraktifitas pemukiman penduduk adalah kawasan yang digunakan untuk segala aktivitas kebun binatang kebun binatang adalah salah satu kenampakan produksi yang dibikin oleh seperti alam ya kebun hewan digunakan sebagai habitat serta lokasi konservasi untuk hewan bandara bandara itu adalah singkatan dari bandar udara adalah tempat yang sengaja dibuat untuk tinggal landas sebuah pesawat sarana ini termasuk dalam transportasi udara pelabuhan pelabuhan adalah tempat bersandar untuk kapal-kapal pelabuhan seringkali berada di ambang pantai yang dalam kemudian cara melestarikan kenampakan alam dan buatan yang pertama melakukan reboisasi yang pertama melakukan reboisasi yang kedua tidak membuang sampah sembarangan berikutnya menghemat penggunaan air berikutnya tidak membakar hutan kemudian menyisakan lahan untuk tempat penyerapan air membangun teras sering melakukan sistem tebang pilih menjaga ekosistem laut nah sekarang anak-anak setelah mempelajari materi tadi saatnya kita untuk latihan soal ya yang pertama kenampakan lingkungan alam merupakan ciptaan siapa? Tuhan pemerintah manusia kita coba Tuhan ya benar ya lingkungan yang sudah ada dengan sendirinya tanpa dibuat oleh manusia dinamakan lingkungan apa? coba kita pilih alam oh benar ya pernyataan berikut yang benar tentang lingkungan alam adalah apa? tidak dibuat oleh manusia diciptakan Tuhan tidak bisa dirusak pernyataan yang benar tentang lingkungan alam kita coba yang A ya salah ya coba kita yang C ya benar lingkungan alam yang mempunyai bentuk lebih tinggi dan menjulang daripada lingkungan sekitarnya itu apa? coba gunung ya benar dataran dibagi menjadi dua yaitu dataran tinggi dan rendah dataran gunung dan bukit dataran luas dan tinggi kita pilih yang A ya benar genangan air yang luas yang dikilingi daratan dinamakan apa? ya danau pelabuhan dan gedung ini adalah contoh lingkungan apa? lingkungan alam, buatan, atau baru coba buatan ya benar berikut ini yang termasuk lingkungan buatan adalah apa? sawah, laut, sungai coba sawah ya benar kenampakan yang dibuat oleh manusia diambut dataran rendah dan dia itu yang dni ada yang salah bagi hasilnya? Ya benar Tujuan utama pembangunan wadu adalah apa? Pembangkit tenaga listrik, obyek wisata, mengairi sawah Coba mengairi sawah Ya salah, obyek wisata, salah Pembangkit listrik, ya benar Kenampakan alam dan terang tinggi pada umumnya dimanfaatkan untuk apa? Perkebunan, pertambangan persawahan Ya perkebunan Genangan air, yang didalamnya terdapat tumbuhan bako apa? Coba pantai mungkin, sawah, danau, sawah, rawah, benar Oke terima kasih adik-adik semuanya Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton